Halo, Assalamualaikum Welcome back to my channel Jadi kali ini aku pengen ngasih tau Gimana sih cara mengukur Badan wanita dewasa Yang kita perlukan nanti Dalam Pembuatan pola dasar Pakaian wanita, tapi sebelumnya Jangan lupa ya, subscribe dulu Channel aku Happy watching Jadi pertama-tama yang akan kita Butuhkan Adalah ukuran Lingkar leher Lingkar leher ini didapat Dengan cara Kita melingkarkan Meteran ini di bagian leher seperti ini Maka akan didapatkan Lingkar leher Terus selanjutnya adalah lingkar badan Lingkar badan itu Didapat dari Sekeliling badan atas Yang terbesar Melalui puncak dada Jadi contohnya seperti ini Jadi meteran itu kita lingkarkan Ke lingkaran badan Yang terbesar Seperti ini Kita lingkarkan Melewati puncak dada Seperti ini Seperti ini Maka akan didapatkan Lingkar badan Selanjutnya lingkar pinggang Lingkar pinggang itu Kita cari Kita cari Ukuran terkecil Dari lingkar Di sini Jadi seperti ini Saya kasih tanda Ikatan seperti ini Agar memudahkan kita Dalam mengambil Ukuran Nantinya Jadi seperti ini Ini Untuk lingkar pinggang Kita ambil Di lingkaran terkecil Antara di atas sini Dan di bawah sini Maka akan didapatkan Lingkar pinggang Seperti itu Dan selanjutnya adalah Lingkar pinggul Lingkar pinggul itu Kita ukur Di bagian terbesar Antara Pinggang Menuju pantat Seperti itu Contohnya seperti ini Kita akan ambil Di daerah terbesar Antara Antara Pinggul Customer kita Jadi Biasanya di sini Wanita ada Lekukan pantatnya Terus kita ambil Ukurannya Di daerah pas Ukuran terbesar Pinggul Customer tersebut Maka akan didapatkan Ukuran Lingkar pinggul Terus selanjutnya Tinggi pinggul Tinggi pinggul itu Didapat Dari Jadi Tadi di sini Misalnya di sini ya Ukuran lingkar pinggulnya tadi Nah Terus Untuk mendapatkan Angka tinggi pinggul Kita ukur dari Sini Dari garis Lingkar pinggang Seperti ini Kita turunkan Ke ukuran Lingkar pinggul Yang terbesar tadi Sampai sini Misalnya tadi itu Lingkar pinggul Di sini Di sini ya Kita turunkan Ini Ke bawah sini Maka akan Didapatkan Tinggi pinggul Selanjutnya Kita akan Mencari Panjang punggung Jadi Untuk mendapatkan Ukuran panjang Punggung itu Biasanya Di daerah Punggung sini Terdapat tulang Yang menonjol Nah Bisa kita Jadikan acuan Tulang tersebut Dari tulang Yang menonjol Tersebut Kita turunkan Terus Ke bawah Sampai Ke batas Lingkar pinggang Maka itu Akan Didapatkan Panjang Punggung Seterusnya Lebar Punggung Untuk Mendapatkan Lebar Punggung Dari Benjolan Tulang Punggung Sini Bisa Kita turunkan Kira-kira 8 cm Lalu Dari sini Kita ukur Dari kerung Kanan Ke kerung Kiri Seperti ini Maka kita Akan Dapatkan Lebar Punggung Jadi Sekali lagi Untuk Mendapatkan Lebar Punggung Dari Tulang Punggung Sini Kita turunkan Kira-kira Sekitar 8 cm Lalu Kita Ukur Dari Kanan Ke kerung Kiri Seperti ini Maka Akan Didapat Lebar Punggung Selanjutnya Adalah Lebar Muka Atau Lebar Dada Biasanya Di bagian Depan Ada Terdapat Tulang Yang Menonjol Nah Dari Lekukan Depan Sini Kurang Lebih Kita Turunkan Kira-kira Sekitar 5 cm Lalu Kita Ambil Ukuran Lagi Dari Kerung Kanan Ke Kerung Kiri Seperti Ini Maka Akan Didapatkan Lebar Muka Jadi Seperti Itu Dari Kerung Kanan Eh Dari Atas Lekukan Sini Kita Turunkan Kira-kira 5 cm Lalu Dari Kerung Kanan Ke Kerung Kiri Kita Ukur Seperti Ini Dan Akan Didapatkan Ukuran Lebar Dada Atau Lebar Muka Selanjutnya Panjang Muka Atau Panjang Dada Itu Diukur Dari Tulang Leher Depan Ini Yang Menekuk Disini Biasanya Yang Bolong Sini Kita Ukur Sampai Ke Batas Pinggang Maka Akan Didapat Panjang Muka Atau Panjang Dada Terus Untuk Tinggi Puncak Atau Tinggi Dada Kita Dapatkan Dari Pangkal Bahu Seperti Seperti Ini Kita Ukur Turun Ke Bahu Sampai Ke Batas Puncak Payudara Jadi Seperti Ini Pas Di Puncak Tertingginya Jadi Dari Bahu Turunkan Terus Ke Bahu Sampai Ke Puncak Daerah Tertinggi Payudara Maka Akan Didapatkan Tinggi Dada Selanjutnya Kita Akan Mencari Lingkar Kerung Lengan Jadi Lingkar Kerung Lengan Itu Didapatkan Dari Kita Lingkarkan Meteran Ini Melewati Bawah Ketia Customer Seperti Ini Melingkar Pas Seperti Ini Maka Akan Didapatkan Lingkar Kerung Lengan Seperti Itu Dan Selanjutnya Untuk Panjang Lengan Panjang Lengan Itu Biasanya Tergantung Permintaan Customer Jadi Pengen Panjang Sampai Mana Saya Contohkan Maka Akan Diambil Ukuran Dari Ujung Bahu Yang Paling Bawah Kita Ukur Ke Panjang Panjang Lengan Yang Kita Inginkan Kan Ada Yang Ingin Lengan Pendek Sampai Sini Ada Sepertiga Ataupun Ada Yang Sampai Seperti Ini Jadi Tergantung Permintaan Customer Selanjutnya Untuk Mendapatkan Ukuran Lingkar Pergelangan Tangan Itu Caranya Kita Ukurkan Melingkar Pas Di Pergelangan Tangan Seperti Ini Lalu Biasanya Kita Tambah 2 Sentimeter Untuk Kelonggarannya Jadi Seperti Ini Jadi Biar Untuk Bisa Masuk Lengan Kita Atau Bisa Seperti Ini Kita Lebarkan Kita Kasih Kelonggaran Sebanyak 2 Sentimeter Tapi Untuk Ukuran Lingkar Lengan Itu Tergantung Permintaan Customer Lagi Jadi Mereka Pengennya Seperti Apa Pengen Yang Longgar Pengen Yang Pas Atau Yang Berkancing Atau Yang Seperti Apa Jadi Ini Tergantung Permintaan Customer Terus Untuk Mengukur Panjang Rob Itu Juga Tergantung Permintaan Jadi Kita Ukur Dari Lingkar Pinggang Sampai Ke Batas Panjang Yang Mereka Inginkan Nah Seperti Itu Terima Kasih Ditunggu Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh